Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Budiler, salam satu laras, salam satu hobi Kembali lagi bersama saya Kang Adi Untuk membahas berbagai jenis senapan angin yang berkualitas Dimana lagi kalau bukan di Surabaya Spot Channel Oke Sobat Budiler semua, kali ini saya akan membahas 2 unit teknikal Disini ada Predator OD38 SAS Chamber Monolet Dan juga Bocap Predator SAS 500cc Seperti apa spesifikasinya dan mana yang lebih cocok untuk Sobat Budiler Tonton terus video ini sampai selesai Oke Sobat Budiler, yang pertama kita bahas dari yang Predator OD38 SAS Tactical terlebih dahulu Disini untuk Predator SAS Tactical OD38 Dia memiliki tampilan yang berbeda daripada jenis-jenis Predator Monolet lainnya Sobat Budiler Salah satunya disini di bagian rail mountingnya Untuk unit Predator SAS ini, rail mountingnya dia memanjang menggunakan model Epic Impact Dan untuk bahannya juga disini menggunakan bahan viral Kemudian untuk unit ini, railnya menggunakan Picantini atau 22 Jadi sangat menambah kekuatan dan menambah aksen kegagahan dari unit ini Karena dia rail mountingnya sudah lebar Di bagian bawahnya Sobat Budiler Untuk chambernya disini menggunakan chamber dual seri T6 Dan pengerjaannya sudah CNC Disini bisa disaksikan untuk hasilnya sangat mantap sekali Sudah dipastikan presisi dan untuk hasil finishingnya juga sangat rapih banget Sobat Budiler Disini untuk chambernya dia juga tentu sudah bisa menggunakan single shoot Dan juga bermagasin Sama seperti dengan jenis-jenis senapan PCP yang lainnya Turun ke bawah sedikit Sobat Budiler Unit ini juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang mode lipat Jadi cancel kokangnya disini bisa kita lipat Kita bisa lipat ketika belum kita gunakan Dan kita bisa membukanya setelah akan kita gunakan Dan untuk cancel kokangnya ini juga bisa di dua posisi Baik di posisi kiri ataupun di posisi kanan Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera dari Sobat Budiler masing-masing Oke turun lagi ke bawah Sobat Budiler masih di area chamber Disini tentunya dia sudah menggunakan trigger model match dan sistem air arm Disini kenapa di Surabaya Spot itu selalu menggunakan senapan angin yang triggernya model air arm Karena itu akan memudahkan untuk kita ketika akan menyetel kedalaman dan juga kerendahan dari si triggernya Sobat Budiler Jadi kita mau setting empuk mau setting dalam itu sangat enak Karena disini sudah menggunakan trigger sistem air arm Nah tentunya disini juga sudah dilengkapi dengan tombol pengunci Untuk tombol penguncian disini Sobat Budiler tinggal kita tombol ke kiri untuk mengunci dan kita tombol ke kanan untuk menembak Jadi sudah lengkap ya sudah ada cancel kokangnya bisa kanan kiri Triggernya sudah model match dan sudah mode air arm juga Sudah ada safety triggernya juga Nah kemudian di bagian bawah dari chambernya ini Sobat Budiler Dia juga sudah ditambahkan dengan rail mounting OD22 Ini bisa digunakan untuk pemasangan daripada bipod Jadi bisa kita gunakan untuk memasang bipod disini Di area bagian chamber bawahnya sini Sobat Budiler Selain dari rail mounting belakang yang ada di chamber Juga kita bisa memasangkan bipod di area depan Jadi nanti bisa disesuaikan Mau dipasang di belakang di area chamber atau di area depan Bisa dipasang sesuai dengan selera Lalu di bagian larasnya Sobat Budiler Disini dia menggunakan laras SAS barrel klasik alur 12 Nah untuk laras SAS sendiri ini Basicnya dari Umaja Sobat Budiler Hanya di branding oleh perusahaan SAS Kemudian untuk panjangnya disini menggunakan panjang 60 cm Dengan diameternya 14 mm Alurnya 12 cm Tentu sudah ada navel per dam di ujung depan sini Dan disini juga sudah ditambahkan dengan muscle brick bawaan dari produsen SAS Sobat Budiler Jadi sangat mantap sekali Sudah ada muscle bricknya Jadi Sobat Budiler tinggal tambah per dam saja Nanti kalau tidak mau pakai muscle brick Nah Sobat Budiler di area laras ini juga di cover oleh sebuah selumbung Menggunakan bahan almini Diameternya Ode 19 mm Dan di ujung depan sini ditambahkan lagi dengan aksen hollow Lobang-lobang ya disini Untuk warna dalamnya dikasih warian warna silver Jadi sangat mantap Disini hitam kombinasi dengan silver Jadi keren sekali ya Sobat Budiler Lalu ke belakang sedikit disini juga ada untuk cincinnya Sobat Budiler Cincin untuk pengikat dari laras ke bagian pipanya Disini sudah ada cincinnya dan sudah dikuatkan juga dengan dua buah baut di bagian atas dan juga di bagian bawah sini Jadi ini tidak goyang-goyang lagi untuk larasnya Disamping itu untuk rasnya ini Sobat Budiler Dia juga sudah langsung connect ke bagian selumbung Jadi masuk ke pipa dan juga masuk ke selumbung Di area depan dan di area belakang sini Jadi tentu untuk larasnya tidak akan mudah goyang Nah selanjutnya di bagian tabung penyimpanan angin Disini menggunakan bahan dural pipa Ode 38 Dengan diameter Ode 38 dan ketebalannya 3,5 mm Itu sudah standar dengan senapan-senapan angin yang ada ya Sobat Budiler Untuk secara bahan sebenarnya untuk senapan-senapan itu kurang lebih bahannya sama Yang membedakan di bagian pengerjaannya Sobat Budiler Pengerjaan dari awal sampai finishing Jadi ada yang pengerjaan halus Ada yang pengerjaan supaya cepat jadi Jadi macam-macam Secara bahan kurang lebih sama Nah kemudian di bagian pipa Ini di depan Dia sudah terdapat manometer untuk penunjuk tekanan angin Jadi ketika kita mau cek sisa anginnya kita mudah Karena ini ada di bagian depan sini Sobat Budiler Kemudian disini dia untuk pengisiannya juga sudah menggunakan mini kupler berbahan stainless Untuk posisinya berada di sebelah kanan Untuk kupler pengisian anginnya Jadi sudah menggunakan mini kupler stainless tentunya Untuk kekuatan juga dijamin ya Karena sudah berbahan stainless Oke Sobat Budiler kita geser di area belakang Di area belakang sini dia tentu sudah dipasangkan juga dengan settingan dari pair hammernya Disini untuk settingan pair hammernya Jadi disini dikasih aksen warna putih Supaya memperjelas, mempertegas ketika kita akan menyeting pair hammer Disini sudah kelihatan Berarti yang harus kita putar yang warna putihnya Sobat Budiler Supaya tidak bingung Dan ini untuk memuternya juga sangat enak ya Bisa diperhatikan disini Ini dari posisi yang agak kecepit juga Ini mau enak sekali muternya Jadi memang sudah didesain Dengan sedemikian rupa Supaya nanti para Sobat Budiler Ketika melakukan pembelian unit ini Ketika unit sampai rumah Tinggal pakai Tidak perlu ada PR lagi Di bagian popor disini dia menggunakan model CTR Dan tentunya sudah bisa maju mundur Bisa maju mundur seperti ini ya Sobat Budiler Namun belum bisa dilipat Nah kalau untuk lipat atau non lipat itu selera ya Sobat Budiler Untuk unit ini tentunya juga ada dua versi Ada versi yang non lipat dan juga ada versi lipat Ini kebetulan yang kita review hari ini Yang versi non lipat Oke Sobat Budiler itu untuk spesifikasinya Nah kemudian untuk unit ini Beratnya di 3,4 kg Sobat Budiler Bobotnya unit saja seperti ini Ini di 3,4 kg Untuk panjang keseluruhannya di 110 cm Jadi panjang total Ketika popornya ini masuk Sampai setelan paling depan Panjangnya 110 cm Nanti kita tampilkan Untuk video pengambilan pengukuran panjang Dan juga pengukuran beratnya Oke sekarang kita coba Cek untuk spesifikasi dari yang bocapnya Sobat Budiler Nah Sobat Budiler Ini untuk tampilan dari yang bocap Predator SIS 500cc Bisa disaksikan di layar kaca Sobat Budiler Untuk tampilannya hampir sama Dengan yang OD38 tadi Hanya bedanya di bagian botol Secara spesifik dari model rail mounting Ukuran chamber itu hampir sama Hanya bedanya di mode routernya Mode router CNC nya Sobat Budiler Untuk yang OD38 dan juga yang 500cc ini Nah untuk yang 500cc ini Di bagian rail mountingnya Dia ada tambahan lagi di bagian depan Di sini untuk pemasangan center Di kanan untuk pemasangan laser Jadi ada dua kanan kiri Nanti bisa dipungsikan Untuk pemasangan center Ataupun laser Nanti sesuai dengan kebutuhan Untuk rail mountingnya sama Model Epic Impact dan rail mountingnya Di rail 22 Atau Picantini Kemudian untuk cancel kokangnya Juga sudah lipat Dan tentunya sudah bisa dua posisi Di kanan ataupun di kiri Jadi secara keseluruhan Untuk spesifikasi dari unit bocap 500 Dan juga 38 monolade Itu sama Sobat Budiler Baik dari trigger nya juga di sini Sama semua Nah yang membedakan paling utama di sini Adalah di bagian botolnya Untuk botolnya di sini Dia menggunakan tabung botol Taiwan 500cc Jadi berkapasitas 500cc Dan untuk tekanan maksimalnya Tetap sama walaupun 500 Atau juga 38 Di 2700 PSI maksimal Jadi kalau kita isi Cukup maksimal 27 ya Sobat Budiler Jangan melebihi batas Yang sudah ditentukan dari supplier Jadi ketika kita isi Cukup maksimal 2700 Jangan melebihi batas Yang sudah ditentukan dari produsen Untuk Demi menjaga keamanan Kita masing-masing ya Sobat Budiler Jadi supaya aman Cukup mengisinya sesuai Standarnya saja Nah kemudian di sini untuk laras juga sama Menggunakan SIS barrel Dan juga panjangnya 60 cm Sudah ada muscle break nya juga Hanya bedanya di sini di bagian selumbung Sobat Budiler Kalau yang Ode 38 Model holonya ditaruh di bagian depan Untuk yang bocap ini Model holonya ditaruh di bagian belakang sini Jadi disitu salah satu perbedaannya Untuk ukuran diameter semua sama Diameter selumbungnya 19 cm Dan panjang larasnya 60 cm Dan juga tentu sudah ada disini cincin Untuk pengikat antara laras dan juga si botolnya ini Nah di bagian bawah disini juga sudah terdapat Untuk rail mounting Untuk pemasangan si bipod Sobat Budiler Nanti kita cukup lepas si segitiganya ini Supaya kita bisa pasang bipod Atau cukup digeser ke depan saja Tidak perlu sampai dilepas juga bisa Nanti bisa disesuaikan dengan selera Nah Sobat Budiler Untuk unit ini Manometernya berada di bagian bawah chamber Jadi kalau yang Ode 38 Ada di bagian depan Supaya aman Supaya tidak mudah terbentur Untuk yang 500 cc Manometernya ditaruh di area bawah sini Tentu juga untuk menjaga keamanan Supaya tidak mudah terbentur Dan tentunya untuk menambah Kemudahan ketika kita akan memasang regulator Supaya juga ada manometer outputnya Ketika manometer dipasang Ditaruh sambungan sini Kita akan kerepotan untuk Menempatkan manometer output Karena ini sudah ada di belakang Ada di bagian chamber Jadi memudahkan sekali Ketika kita pemasang untuk regulator Jadi tinggal lepas sambungan orinya Kita langsung pasang regulator Pasang sendiri juga mudah ini Sobat Budiler Namun jika Sobat Budiler tidak mau repot Mau langsung dipasang di Surabaya Spot Juga tentunya bisa sekali Nanti tinggal langsung hubungi saja Di CS Surabaya Spot Mau dipasang regulator Oke Sobat Budiler Ini untuk spesifikasi Jadi secara keseluruhan sama ya Dari bagian chamber Dan juga laras Secara spesifikasi mesin Semuanya speknya sama Hanya beda di bagian tabung penyimpanan angin Kalau yang monoled itu menggunakan pipa Ode 38 Untuk yang bocap menggunakan botol 500cc Nah kemudian untuk yang 500cc ini Dia bobotnya di 3,6 kg Untuk panjang secara keseluruhan juga sama Di 110 cm Nah Sobat Budiler Itu tadi untuk spesifikasinya Sekarang saya mau tes Membandingkan untuk akurasinya Kira-kira dengan perbedaan tabung Apakah akan berpengaruh Ke akurasi Karena disini kan untuk laras sudah sama Hanya beda dari tabung Coba kita cek Nanti kita tes Untuk akurasi beserta dengan EPS nya Mana yang lebih umur Atau mungkin sama Dan nanti Sobat Budiler Tentunya bisa tentukan Unit yang mana Yang sesuai dengan Keinginan dan kebutuhan dari Sobat Budiler Oke Kita langsung ke lapangan untuk Cek akurasi dan juga EPS nya Oke Sobat Budiler Sekarang kita mau tes untuk akurasinya Dari yang varian bocap terlebih dahulu Disini sudah kita siapkan Ini untuk jarak di 20 meter Dan untuk memisnya Kita menggunakan memis tagger lokal ya Kita tes pakai memis lokal Nah kita sudah juga pasangkan untuk krono Jadi kita supaya tahu untuk EPS dari unit ini Oke langsung saja Ini kita saya Agak setting sedikit power nya Yang pertama 951 951 lagi 988 988 965 965 965 965 965 5 kali tembakan 951 Sampai 988 Ya rata-rata di 960 fps Ya Sobat Budi Untuk Dari fps nya untuk Buat cap ini Nah sekarang kita Coba cek Untuk hasilnya Untuk yang 500 cc ini Di jaraknya ini kita 20 meter Nah seperti apa Untuk hasilnya Ini kita pakai memis lokal Memis GR12 Untuk hasil Pakai memis lokal Ini Sangat mantap ya Ini 5 kali shoot Ini Hanya satu Yang Terpisah Yang empatnya Masuk satu lubang semua Nah disini kita juga Sudah sediapkan Untuk kamera 2 nya Nanti bisa Dicek dari Kamera 2 kita Oke Sekarang kita Lanjut Untuk tes Yang Predator Monolet OD38 Sobat Budi Oke Sobat Budi Kita lanjut Untuk mengetes Unit yang kedua Unit Predator OD38 Monolet Disini Masih tetap Menggunakan Memis Stiger GR12 Untuk jarak Juga masih tetap Di 2 kilometer Oke Kita langsung Yang pertama Di 926 Yang pertama Di 921 914 914 914 914 Sama 914 914 914 lagi Untuk fps Termasuk Stabil Ini Ini 6 kali shoot Yang ke 6 di 905 921 Ke 905 Fs nya Di rata-rata 900an Sobat Budi Sekarang Mari kita cek Untuk hasil Ini Menggunakan Memis Lokal Kita sengaja Pake memis Lokal Ini untuk hasil Masih oke Ya Masih dalam Satu wilayah Maklum Karena ini Memang Memis Lokal Jadi Tidak bisa Sebagus Memis Kalian Untuk Hasil Segini Sudah Oke Sekali Jarak 20 Nanti Tentunya Kalau Mau Lebih Bagus Bisa Menggunakan Untuk Bibis Oke Itu tadi Untuk Dua Ulasan Senapan Predator Yang 38 dan Juga Bocap 500cc Sudah Saya Ulaskan Untuk Spesifikasi Secara Lengkap Dan Juga Sudah Saya Tes Untuk Akurasi Beserta Dengan APS Dari Unit Masing-masing Sekarang Tinggal Tentukan Pilihan Lebih Suka Yang Mana Lebih Suka Yang OD38 Monolight Atau Yang 500cc Ini Nah Sobat Giler Tentu Sudah Ada Perbandingannya Dari Dua Unit Tadi Untuk APS Yang Bocap Lebih Tinggi Di Angka 950 APS Dan Yang Yang 38 Ini Di Angka 900 APS Jadi Selisih Sekitar 50 APS Tentu Dari Kedua Unit Ini Masih Bisa Di Up Lagi Disesuaikan Dengan Settingan Power Karena Yang Tadi Saya Coba Itu Di Settingan Rendah Kedua Duanya Sobat Giler Kemudian Untuk Akurasi Juga Hampir Sama Sama Saja Dari Yang 38 Ataupun Juga Yang Bocap 500 CC Kembali Ke Selera Dari Model Dan Juga Tabung Ya Sobat Giler Nah Kemudian Untuk Harga Dari Kedua Unit Ini Sobat Giler Untuk Yang Predator SIS Ode 38 Sember Monolet Ini Untuk Harganya Dibanderol Dengan Harga 3,4 Juta Rupiah Beserta Dengan Kelengkapan Jadi Ketika Melakukan Pembelian Unit Ini Sobat Giler Akan Langsung Mendapatkan Tas Perdam Tali Sandang Mimis Tes Magasin Dan Juga Tempat Mimis Tentu Sudah Dapat SVK Dan STKS Nya Juga Kemudian Untuk Harga Bocap Predator 500 CC SIS Ini Dibanderol Dengan Harga 4 Juta Rupiah Untuk Harga Sudah Termasuk Unit Ini Kita Sedang Mengadakan Promo Sobat Giler Ketika Melakukan Pembelian Unit Ini Akan Langsung Mendapatkan Potongan Sebesar 300.000 Rupiah Jadi Sobat Giler Hemat 300.000 Untuk Pembelian Unit Dari SIS 38 Atau SIS 500 CC Oke Sobat Giler Kemudian Untuk Harga Dari Kedua Unit Ini Sobat Giler Bisa Pilih Secara Paket Juga Baik Paket Satu Ataupun Paket Dua Jadi Disini Kami Sediakan Dua Pilihan Paket Paket Satu Dan Paket Dua Untuk Paket Satu Sobat Giler Akan Mendapatkan Tambahan Teleskop 3-9 X40 Dan Pompa 3.500 PSI Dan Untuk Paket Dua Sobat Giler Akan Mendapatkan Teleskop Yang Besar 4x16 44 PSI Dan Juga Pompa 6.000 PSI Nah Untuk Harga Paket Satu Dari Yang Odet 38 Ini Sobat Bidiler Di Harga Promo Kita Kali Ini Cukup Dengan 3,8 Juta Rupiah Sudah Mendapatkan Unit Predator 38 Sember Monolet Secara Full Set Kemudian Untuk Paket Duanya Sobat Bidiler Cukup Dengan 4,1 Juta Rupiah Sudah Mendapatkan Unit Ini Dan Juga Pompa 6.000 PSI Dan Tentunya Dengan Tambahan Teleskop 4-16 Kali 44 Nah Untuk Yang Bocap Untuk Harga Fullset Di paket Satu Sobat Bidiler Bisa Membayar Dengan 4,4 Juta Rupiah Sudah Mendapatkan Unit Bocap Predator SIS Secara Lengkap Untuk Paket Satu Kemudian Untuk Paket Dua Sobat Bidiler Bisa Menebus Dengan 4,7 Juta Rupiah Untuk Paket Dua Tentu Itu Sobat Diler Sudah Dapat Pompa 6000 PSI Dan Teleskop 4-16 Kali 44 Nah Sobat Bidiler Kiranya Mau Pilih Yang Mana Mau Unit Saja Atau Mau Paket Paket 1 Dan Paket 2 Mau Yang 38 Atau Yang Bocap Silahkan Sobat Bidiler Pertimbangkan Lebih Lebih Suka Yang Mana Nanti Sobat Bidiler Tinggal Langsung Hubungi Di CS Surabaya Spot Baik Di CS 1 Ataupun Di CS 2 Bidiler Masih Bingung Bagaimana Cara Melakukan Pembelian Di Surabaya Spot Sobat Bidiler Disini Kita Sediakan 2 Sistem Pembayaran Untuk Pembelian Bisa Pembelian Secara COD Dan Bisa Pembelian Secara Transfer Tunai Nah Untuk Pembelian Secara COD Sobat Bidiler Tidak Perlu Banyak Cara Sobat Bidiler Hanya Cukup Dengan Membayar Ongkos Kirim Terlebih Dahulu Untuk Harga Senapan Nanti Bisa Bayar Ketika Barangnya Sudah Sampai Di Rumah Nah Sobat Bidiler Ketika Melakukan Pembelian Fullset Secara Transfer Sobat Bidiler Akan Langsung Mendapatkan Pre-packing Kayu Baik Pembelian Fullset Ataupun Pembelian Non- Fullset Langsung Kita Kasih Gratis Packing Kayu Dan Untuk Pembelian Secara Fullset Kita Kasih Tambahan Pre-ongkir Sebesar 100.000 Ah Sobat Bidiler Unitnya Sudah Keren Keren Promonya Sudah Istimewa Banyak Promonya Banyak Potongannya Banyak Bonusnya Dimana Lagi Sobat Bidiler Kalau Bukan Di Surabaya Sport Oke Sobat Bidiler Tidak Perlu Tunggu Lama Lagi Langsung Hubungi Di Surabaya Sport Nanti Takutnya Keburu Kehabisan Oke Sobat Bidiler Selalu Hati-hati Dan Waspada Ketika Sobat Bidiler Akan Melakukan Pembelian Unit Secara Online Ataupun Offline Dimanapun Dan Kapanpun Selalu Hati-hati Selalu Teliti Supaya Tidak Terkena Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Apalagi Jika Ada Yang Mengatas Namakan Surabaya Sport Di Surabaya Sport Kita Hanya Menggunakan Dua Nomor CS Dan Juga Nomor Rekening Seperti Yang Tertera Di Layar Kaca Oke Sobat Bediler Selalu Waspada Dan Selalu Bijaksana Dalam Membawa Ataupun Menggunakan Senapan Angin Anda Dimanapun Dan Kapanpun Selalu Jaga Keselamatan Diri Sendiri Dan Juga Keselamatan Orang Lain Saya Kang Adi Pamit Tendur Diri Terima Kasih Salam Olahraga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh